Hai halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik kali ini saya mau mereview sebuah tas keluaran dari coach yaitu coach Lori shoulder bag ini tampak depan ini tampak samping kanan ini tampak samping kiri ini atas ini bagian belakang ini bagian bawah nih ya untuk coach Lori ini dia bahannya hampir menyeluruh adalah soft glitter nih bagian depan bagian bawah bagian belakang sama bagian handle dia adalah soft glitter kecuali pada bagian sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri dia menggunakan bahan sweet dia bahwa ini kayak bludrow kayak gitu ya nih gini sweet gini sweet nih ya sedangkan untuk bagian yang lainnya dia menggunakan bahan soft glitter nih dia ya warnanya hampir menyeluruh dia adalah warnanya cardinal atau kayak merah batak kayak gitu ya ini nih ini warnanya cardinal nih ya nah samping kanan samping kiri bawah dan belakang pun di semuanya sama yaitu warnanya adalah cardinal ya ini ya nih atau warna merah batak kayak gitu ya menurut aku nih kecuali pada bagian list di sini listnya ini warna ya warna hitam list di sebelah sini ini hitam terus pada bagian jahitan jahitannya ini lebih terang ini ya agak keping gitu untuk yang jahitannya ini agak ping nah gini ya warnanya cardinal dengan hardwarenya adalah black matte jadi dia ini nih ya hitam ya nih hardware itu hitam ini hitam disini hitam nih 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 juga hitam ya bagian belakangnya juga hitam terus disini untuk ini tulisan coachnya ini warna hitam dia ini seri butik ya untuk lori ini adalah seri butik nih gini ya keren loh ini loh beneran ini keren kualitas oke modelnya juga oke ini cocok nih untuk kalian yang menyukai eh model yang yang simple sederhana karena tidak terlalu banyak motif yang fashionable ini ya tapi elegan nih ini bisa jadi satu-satu alternatif kalian nih dalam memilih tas kayaknya nih size-nya beskik yang bawah dia itu biasanya tingginya adalah di 31 dengan tinggi dia itu kurang lebih saya ambil sisi yang paling tengah ya ini tingginya adalah kurang lebih 21 nih dan dengan tinggi eh maaf dengan lebar dia itu kurang lebih nih ya lebarnya saya ambil sisi yang ini oke nih dari sisi sini ke sini 12 lebarnya kurang lebih 12 pada bagian bawah disini ada empat kaki ya nih 1234 dengan hardware black matte nih nah dia ini kayak terbuat dari timah kayak gitu ya Peter gitu nih kalau besi kan biasanya lebih nyaring suaranya ini dia bahannya ada Peter nih nah gini ya ada empat kaki bagian bawahnya bagian depan nggak ada kantong bagian samping kanan samping kiri tapi juga nggak ada kantong bagian belakang disini ada satu kantong nih bukaannya menggunakan zipper kita coba bukanya dengan hardware black matte nah seperti ini nah oke untuk bagian dalamnya ini ini warnanya kayak warna coklat tapi lebih mudah ya dibandingkan yang merah batu ini ya ini kayak coklat gitu ya kayak hmm agak keoren-orenan juga nih ya nih di sini ada tulisan coachnya coach gitu ya kalau untuk di kantong bagian belakang ini kita coba masukin handphone masuk nggak nah masuknya handphone terus kita masukin juga dompet di sini sini masuk juga ya dompet tapi ini bisa di zipper nggak ya coba kita cobain masuk dompet dan handphone di sini masuk ya untuk bagian belakang ini ya nih oke mantap mantap bukaan utama dia ada di bagian tengah seperti ini ini ya dia itu bentuknya nih nah seperti ini nggak ada zipper nggak ada ini ada magnetiknya tapi magnetiknya itu pada bagian sisi sebelah sini dan sini sedangkan pada bagian yang tengahnya jadi dia ini ada kayak tiga kompertemen gitu ya untuk bukaannya nih bukaannya ini yang pertama pada bagian sisi ujung sebelah sini dia bukaan ini menggunakan magnetik nih seperti ini di dalamnya sweet bagian sweetnya ini warnanya sama dengan warna yang kantong di bagian belakang jadi kayak agak keoren-orenan gitu ya nih bahannya sweet nih ini terus bagian sisi sebelah sini yang sama juga ya ini dia menggunakan magnetik ya ini magnetik ini nggak ada kantong sisi kiri sisi depan belakangnya ini nggak ada kantong ini juga nggak ada kantong sedangkan bagian utama yang tengah ini dia bukanya menggunakan zipper dia jepernya ada dua disini nih ya jepernya itu bentuknya seperti ini ya nih disini kayak ada 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 bulat gitu ya di sisi sininya di bulat bukaannya kayak gini jepernya itu dari sisi nih dari sini ya nih ke bagian sini nah dia di tengah-tengah bukaannya kayak gini sisi sebelah sini untuk bagian dalamnya ini ini bahannya nggak sweet kalau yang di sisi ini ya sisi yang sebelah sini sisi terluar ini bahan dalamnya itu sweet sedangkan yang tengahnya ini bahannya kain ya di sini ada keritnya nih keritnya ada kode tas sisi sebelah sini ada satu bukaan tapi ini menggunakan kima kayak gitu ya gini bukanya gimana nih oke agak keras di sini pokoknya di sini ya nih bukaannya menggunakan kima ya di sini nah seperti ini nih bukaannya di bagian dalamnya ini muat apa ya kita cobain dompet dompet masuk ya di sini tapi kalau untuk handphone ini kayaknya nggak masuk nah karena lebar panjangnya ini segini nggak masuk ya kalau handphone kecuali handphone kalian kecil jadi di sini masuknya dompet dompet yang ukuran yang segini ya ukuran yang kecil segini sisi sebelah sini di sini ada kode made innya ini made innya Filipin di sini ya apa aja sih yang masuk ke dalam sini di sini saya ada poj tumi yang ukuran medium ukuran medium kita masukin ke bagian tengah masuk ya masuk ini ya kalau handphone ini jelas pasti masuklah ya di sini ada handphone terus di sini kita masukin lagi dompet di sini handphone dan dompet kita masuk ya masuk ya nih Nah terus di sini saya punya juga tempat minum botol minum ukuran kecil di sini kita coba masukin masih masuk ya ini masih masuk nah seperti ini terus di sini saya punya parfum Nah sekarang kita coba tutup nah masuk ya rumi loh ini rumi ini baru sisi yang bagian tengahnya belum lagi kalau kalian mau masukin yang sisi sebelah sini ini bisa dimasukin buku gitu ya juga di sini di sini nih atau kalian mau masukin kacamata kayak gitu ya di sini masih bisa nah gini ya nih masih masuk buku juga di sini masih masuk sip ya ini keren loh kalian yang penyuka tas yang di shoulder ini bisa jadi salah satu salah satu pilihan kalian juga nih oke banyak banget yang bisa masuk ke dalam tas yang ini untuk tarinya tarinya ini dia kan memang untuk shoulder jadi dia eh eh talinya cuma satu ya untuk shoulder itu nih ya talinya itu seperti ini bentuknya nih dia bisa dipanjang pendekan nih tapi nggak bisa sampai eh bisa cross body jadi dia cuma sampai bisa dicantolin dibahu aja nih keempat sisinya ini bisa dipanjang pendekan nih sisi sebelah sini juga nih ya nih ada jelasannya sisi sebelah sini juga nih untuk bagian sininya di sini ada tulisan coach ya Nah nih di setiap sisinya disini ada tulisan coach disini juga ada tulisan coach nih ya nih nah oke kelengkapannya yang pertama adalah dia ada press tag ini press tagnya kelihatan nggak ini press tagnya di sini ada keterangan nggak kelihatan ya nih ya di sini ada kode tasnya kode tasnya adalah C5265 ini adalah warnanya V5 atau kardinal terus disini ada made innya made in philipin disini ada mxd sweet lorry shoulder bag ini ya oke terus dia juga dapat kartu kerkartnya terus dia juga ada hang tagnya ini hang tagnya ya ini ini ada lambang coach nih disini terus dia dapat dust bag pengganti ini oke bagus serius ini bagus tasnya nih mantep deh jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai coach lorry shoulder bag ini silahkan hubungi kami melalui whatsapp ataupun melalui messenger yang ada di facebook ataupun di instagram jangan lupa untuk terus support kami dengan cara melike dan subscribe channel youtube rahminah butik terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa Assalamualaikum